Justin Hubner Sudahi Masa Peminjaman di Cerezo Osaka Justin Hubner mengakhiri masa peminjamannya di Cerezo Osaka setelah hanya 4 bulan berada di klub tersebut. Awalnya, kesepakatan peminjaman antara Cerezo Osaka dan Wolverhampton Wanderers ini seharusnya berlangsung hingga akhir Desember 2024. Namun, Beck berusia 20 tahun itu kini kembali ke Wolves lebih cepat dari yang dijadwalkan. Dilansir dari lamanbola.com, Rabu, 17 Juli 2024. Justin Hubner menyatakan sedikit penyesalannya atas masa peminjamannya di Cerezo Osaka. Alasan utamanya adalah minimnya waktu bermain yang diberikan kepada pemain belakang keturunan Belanda ini. Selama 4 bulan memperkuat Cerezo Osaka, Justin Hubner hanya dimainkan dalam 8 pertandingan dengan total menit bermain yang tidak mencapai angka 200. Pengalaman yang dialami Justin Hubner di Jelik ini ternyata bukanlah kasus yang pertama. Beberapa pemain Indonesia lainnya juga mengalami hal serupa saat bermain di Jepang. Sebelum Justin Hubner, ada sosok Pratama Arhan yang membela Tokyo Verde selama sekitar 2 tahun, dari 2022 hingga 2024. Namun, kesempatan bermain bagi Pratama Arhan di Tokyo Verde sangat minim, dengan hanya 4 kali turun di ajang resmi. Saat ini, Pratama Arhan sedang berusaha mendapatkan menit bermain di klub Korea Selatan, Suwon FC. Pengalaman minim bermain juga dirasakan oleh Irfan Bahdim yang pernah membela 2 klub Jepang, yakni Ventforet Kofu dan Chonsadole Sapporo. Di Ventforet Kofu, Bahdim hanya turun dalam 2 pertandingan resmi dengan total waktu bermain hanya 70 menit. Sementara di Chonsadole Sapporo, meskipun kesempatan bermainnya sedikit lebih baik dengan 10 kali tampil, total menit bermainnya hanya mencapai 228. Pemain Indonesia lainnya yang kurang beruntung di Jepang adalah Stefano Lilipali. Pada tahun 2014, Lilipali memperkuat Chonsadole Sapporo, namun saat itu statusnya belum WNI. Selama berkarir di Sapporo, Lilipali hanya sekali dimainkan di ajang resmi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak mudah bagi pemain Indonesia untuk mendapatkan kesempatan bermain yang cukup dijelik, meskipun memiliki kemampuan dan potensi yang baik. Kembali ke Justin Hubner, ia kini berusaha untuk mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain di World Fest setelah menyelesaikan masa peminjamannya di Jepang. Ia berharap pengalaman ini menjadi pelajaran berharga untuk karir sepak bolanya di masa depan.